Intro Dalam rangka memperingati Hari Bak Adiaksa ke-60 tahun 2020, Kejaksaan Negeri Kabupaten Parigi Mautong menggelar pasar murah secara terbuka untuk masyarakat. Pada Rabu 15 Juli 2020, Pantauan tim Keli TV tampak masyarakat yang ingin belanja kebutuhan pokok terus berdatangan ke pasar murah berlokasi di halaman kantor Kejati Parimo dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan dengan tema terus bergerak dan berkarya ini berlangsungkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Suksesi kegiatan tersebut, Kejati Parimo bekerjasama dengan Alphamidi dan Bulog sebagai supporting acara. Selain pasar murah, Kejati juga membagikan paket bantuan berupa beras, minyak goreng, super mie, dan telur kepada 50 kepala keluarga kurang mampu. Dan menyalurkan sembako ke Panti Asuhan Putri Aisa, daerah Parimo yang beralamat di pantai Indalonji, Parigi. Terima kasih telah menonton! 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 kegiatan hari ini Kejaksaan Pergi sendiri kegiatan hari bakti Adi Aksa ini bersama-sama dengan kegiatan juga Yade dan Makar ini kalau yang Adi Aksa yang 60 itu jadi 20-20 temanya masing-masing berbeda menemani bakti Adi Aksa tahun 2020 ini adalah berada dikarya kemudian Yade nya berkarya dan berdiri jadi kami ini melakukan Bagi-Bagi Sembaku Bagi Beras kepada para yang mempunyai tempatiasukan dan kemudian orang-orang yang tidak mampu yang ada di pari dikotong sehingga dengan adanya pandemi COVID ini kami selaku kenyaksaan dari pari dikotong ada seratus paket yang kita sebarkan semoga dengan kami dapat membantu mereka-mereka ini dan beban mereka juga bisa kemudian untuk pasar murah sendiri Pak pasar murah ini adalah kerjasama merupakan bagian dari kegiatan juga kerjasama antara Bulog dan Alfa Mindi sehingga masyarakat Parigi Motong kami ini dalam arti membantu mereka dengan membuat pasar murah yang bertempat di di alamat kantor penyaksaan negeri pari dikotong semoga dengan adanya pasar murah ini juga membantu teman-teman kita yang tadinya memang merasa bahwa beban berat dalam adanya pademi COVID-19 semoga saya berharap dengan adanya pasar murah ini dan kerjasama dengan Bulog ini serta Alfa Mindi ini bisa menjadikan atau diikuti oleh teman-teman yang lain mungkin untuk membantu teman-teman kita yang lagi kesusahan berarti harga untuk disini sendiri Kepala Kejaksaan Negeri Parimo Fahro Rozi mengatakan kegiatan sosial ini dilangsungkan karena melihat kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 diharap dapat membantu masyarakat agar tidak terlalu terbebani harganya Kepala Kejaksaan Negeri Parimo Fahro Rozi Kepala Kejaksaan Negeri Parimo Fahro Rozi Kepala Kejaksaan Negeri Parimo Fahro Rozi Syaraku Pistahaga Kejaksaan Negeri Parimo Fahro Rozi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton